Halo teman-teman untuk kalian yang belum subscribe di channel ini tolong di subscribe dulu ya biar kita tetap semangat bikin videonya Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman semuanya hari ini saya berada di Jalan Mejansu Toyo Kuta Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara jadi ini masuk di Jalan Kotong Royong jalan yang menuju ke arah Selomanik atau seruling emas tetapi bukan itu yang mau saya review dari Jalan Kotong Royong ini saya akan mengarah ke kiri ya di Jalan Al-Munawarah nah ini yang ini kita ke kiri saya mau mereview tempat makan tempat nongkrong yang akhir-akhir ini lumayan viral dan hate bagi kabula muda ya tetapi bukan hanya anak-anak muda saja yang bisa mengunjungi tempat makan ini yang karena baru dibuka ya ini ke kiri ke alun-alun ya teman-teman kita ke arah yang ke kanan yang turun nah ini persis di sebelah atau di pinggirnya kali ini ada jembatan kita menoleh ke kiri ini ada namanya warung pinggir kali Kenka Oke kita masuk saja ini di dalamnya ya lahan atau parkirannya seperti ini ini walaupun kurang begitu luas untuk mobil ini terlalu sempit ya ini untuk tempat makan bisa kita dipilih-pilih mau yang meja panjang besar atau yang model lesean seperti ini bisa dan memang di sini memang persis di pantaran kali ya ini toiletnya ada musholanya dan ini dia kalinya sehingga memang dinamakan warung pinggir kali ya ini untuk tempat yang bawah bisa ke bawah sana ini kalinya nah ini untuk yang lesean di sini ada yang meja-meja panjang dengan menggunakan kayu-kayu jati mungkin ya nah coba kita ke tempat yang bawah ini persis teman-teman persis di pantaran kali tadinya memang tidak ada fungsi sama sekali hanya rumah gitu aja ya belakang rumah itu tetapi dengan kreatifitas si punya rumah ini disulap menjadi tempat makan ya dengan bangku-bangku panjang seperti ini ini mungkin kayu-kayu keras ya dan disini uniknya ada gelincinya yang dipelihara tidak bisa melihat lucunya gelinci ya ini dia tempat yang paling bawah dan ini memang tepat di belakang rumah ini ada meja panjang untuk satu keluarga mungkin cukup sebelah sini ada kandang gelincinya ya ini untuk refreshing biar tidak boring sambil menunggu pesanan kita lihat lucunya gelinci ya ini tidak dipagar jadi dibiarkan lepas gitu ya yaitu dia Jalan Al Munawarroh dan ini memang tepat di pantaran kali tapi ini nggak tahu namanya kali apa ini kali yang tidak terlalu besar cuman memang jadi tempat pembuangan yang tepat ya untuk mengalirkan air limpah ke sungai serayu sana ya semakin malam semakin gelap ini ternyata lebih asik lagi karena lampu-lampu sudah menyala dan semakin estetiknya terlihat semakin indah oke ini dia suasananya dengan ketenangannya suara gemercik air kalian bisa menikmati bersama teman keluarga atau saudara di sini ya untuk menu saya kira standar aja ya jadi seperti di tempat-tempat yang lain tetapi ini nuansanya tempatnya yang berbeda oke dari Jalan Al Munawarroh Kota Banjar Banjar Negara melaporan untuk kalian semua pecinta kuliner terima kasih jangan lupa like dan subscribe siapa lagi nanti 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 Terima kasih telah menonton!